Intro Shalom, selamat berjumpa kembali pada hari ini Pagi yang indah, saya ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih di dalam Tuhan Dan saya percaya dalam segala keadaan saya berdoa agar semua baik-baik saja Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan tema Mata yang tertuju kepada Yesus Di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-30 demikian firman Tuhan Tetapi ketika dirasanya ada tiupan angin Maka takutlah ia, ya disini adalah Petrus Dan mulai tenggelam Lalu berteriaklah dia, Tuhan tolonglah aku Nah Petrus Bapak, Ibu disini dikatakan mulai tenggelam Kenapa? Padahal badai tetap sama Yesus tetap ada di situ Dan dia tetap melihat Yesus sedang berjalan di atas air Dan dia berkata, Tuhan bisakah aku berjalan juga di atas air Dan Tuhan berkata, mari Dan ketika Petrus berjalan di atas air Ketika beberapa langkah dia bisa melangkah Tapi ketika langkah berikutnya dia merasakan angin Dia mulai tenggelam Bapak, Ibu keadaan tidak berubah Badai tetap sama, Yesus tetap sama Tapi kenapa Petrus tenggelam? Apakah badainya berubah? Tidak, yang kita lihat adalah perubahan hati Petrus Bapak, Ibu Disitu dikatakan Petrus mulai merasakan angin Nah Bapak, Ibu ketika kita Bapak, Ibu dalam gelombang kehidupan Dalam hidup kita ketika kita berjalan bersama Yesus Fokus kita tidak kepada Yesus lagi Tetapi kepada badai, kepada keadaan sekitar Kepada sakit penyakit, mungkin keadaan ekonomi kita Keadaan kehidupan kita, keadaan keluarga kita Yang membuat kita tidak lagi fokus kepada Yesus Tapi lebih fokus kepada keadaan Maka kita akan tenggelam Dan disini Bapak, Ibu kita belajar Semua hal dalam hidup ini Tuhan ajar kita untuk mata kita tetap tertuju kepada Yesus Dan ketika kita tertuju kepada Yesus Maka segala perkara dapat kita tanggung kata Tuhan Bersama Yesus yang memberikan kita kekuatan Nah saya ada satu ilustrasi Bapak, Ibu disini Ada sekolah teologi yang sedang mengadakan ujian Dan dosen berkata kepada mahasiswa Karena ada satu orang mahasiswa yang terlambat Dia hanya diberikan dua soal Yang pertama, soal yang pertama dikatakan Siapa Yesus dalam hidupmu Dan yang kedua siapa setan dalam hidupmu Karena engkau terlambat, kau hanya diberikan waktu satu jam Dan kemudian Bapak, Ibu mahasiswa ini Mengerjakan semua soal ini Dan ketika satu jam berlalu Dan dia menyerahkan soal ini kepada dosen Dan betapa terkejutnya dosen ini Dan berkata, kenapa kamu hanya bisa mengerjakan satu soal Padahal saya hanya memberikan dua soal Tetapi hanya satu soal yang kamu jawab Dan mahasiswa ini berkata Pak, saya hanya bisa mengerjakan satu soal Bukan karena saya tidak bisa mengerjakan Tetapi saya lebih fokus kepada Siapa Yesus dalam hidup saya Dan saya tidak punya waktu untuk Memikirkan siapa setan dalam hidup saya Saya lebih memikirkan Siapa Yesus dalam hidup saya Sehingga satu jam itu berlalu buat saya Itu cukup untuk membuat saya mengerjakan Siapa Yesus dan saya tidak punya waktu Untuk mengerjakan atau menulis siapa setan dalam hidup saya Wow, ini sesuatu yang luar biasa Ini sesuatu yang dasyat Menurut dosen ini Dan itu juga Bapak, Ibu yang harusnya ada dalam hidup kita Kita tidak punya waktu Untuk memikirkan siapa setan dalam hidup kita Siapa masalah atau persoalan apa yang ada dalam hidup kita Ketika kita fokus siapa Yesus dalam hidup kita Kita akan dapat melakukan hal-hal yang dasyat Kenapa? Karena mata kita tertuju kepada Yesus Sehingga badai seperti apapun Tidak akan menenggelamkan kita Badai seperti apapun Tidak akan membuat kita goyah Karena mata kita terfokus kepada Tuhan yang ada dalam hidup kita Bukan siapa setan Bukan siapa apa badai yang ada dalam hidup kita Bukan sakit penyakit yang ada dalam hidup kita Bahkan bagaimana Sesuatu terjadi dalam hidup kita yang kita fokus adalah Siapa Yesus dalam hidup kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Biarlah mata kami Tuhan Hanya tertuju kepada Engkau Sehingga kami tidak sempat lagi memikirkan hal-hal lain Yang membuat kami goyah Yang membuat kami tidak fokus kepada Tuhan Karena kami percaya ketika kami fokus kepada Tuhan Kami percaya Tuhan Pertolongan Tuhan sempurna bagi kami Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!